lagi apa nih lagi nge-vlog jalan-jalan buat buat YouTube YouTube apa YouTube jalan-jalan klimen kemengkeng iya kalau kita di sini harus ijin dulu Oh ya ini cuma jalan-jalan tahu dipakai tahu enggak ini macam di bisa diedit makanya kita banyak soalnya disini yang iya iya oh iya enggak ya ini mah jalan-jalan aja nih mah jalan-jalan ya oke tadi saya masuk ini buat santai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo traveler dimanapun anda berada semoga selalu dalam keadaan sehat bahagia dan penuh berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin hari ini kita akan mengeksplore salah satu pantai tersembunyi yang berada di kawasan wisata Anyer jaraknya dekat namun pemandangan dan suasananya sungguh mempesona dan menurut saya ini adalah recommended selamat menyaksikan semoga menghibur dan menambah wawasan anda oke traveler kita ada mau sampai di lokasi jadi jaraknya enggak terlalu jauh dari Masjid Agung Anyer perkiraan saya cuma sekitar dua sampai tiga kilometer pokoknya patokannya pembensin jadi pembensin yang ada di Anyer itu cuma satu-satunya yang ada di Anyer ya sebelah kiri nah lokasinya pasti seberangnya pembensin Anyer jadi kalau anda kesini masih bingung anda bisa ikutin Google Maps dan patokannya pembensin di sebelah kiri ini nah kita akan masuk ke sebelah kanan nih traveler ya nih di depan sana itu ada menara mercusuar juga ada tempat wisata Anyer Wonderland nah ini ini namanya tempatnya traveler nih tuh ya tuh traveler naik enggak ada pelangnya enggak ada spanduk traveler ya tuh ini kita lihat pintu belakangnya pembensin nah kita masuk nih pokoknya masuk aja nih traveler terus nah ya ini karena bekas villa jadi udah lama nggak dipakai nih kalau nggak usah udah ada 20 tahun kita lihat tempatnya luas nih besar nih traveler karena kemarin saya juga baru nge-review baru nge-review Pantai Bugel Cemara kita ke kanan aja kanan itu ikutin ada mobil rame nih traveler jadi yang tahu cuman orang-orang lokal di depannya sepi tadi ya kelihatan kan tapi dalamnya rame tuh lihat kita markir sebelah kiri nih Hai tuh rame tuh Oke kita cari parkiran ke kiri lagi kiri dan ke kiri lagi belakang kiri sebelah kiri kiri dulu drivernya terlalu semangat ini lagi apa nih lagi nge-vlog jalan-jalan buat buat YouTube YouTube apa YouTube jalan-jalan klimen kayak mangga ya kalau kita di sini harus injil dulu Oh ya ini mah cuma jalan-jalan tahu dipakai tahu enggak ini macam jalan-jalan aja nih mah jalan-jalan ya oke tadi secara kakaknya kalau jalan-jalan nge-vlog ini harus izin dulu tuh nah kita jalan-jalan jadi kita terus jalan ini parkiran ya travel aja tuh parkiran motor dan mobilnya iya tuh oke kita lihat nih sekarang yang berapa nih sekarang jam 2.30 Wattin sebagian barat wuhh cukup rame nih cukup rame tempatnya kita udah berapa kali ke sini ya jalan-jalan Oh di sebelah kanan ini pantai nih tuh pantai ya ntar kita lihat dulu kita lihat dulu nih pantainya wuhh 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 ini airnya lagi ombaknya lagi tenang jadi enak nih buat jalan-jalan ayo biar tahu tuh suasananya tuh ini asik ini ada batu-batunya terkesanan tuh tuh di sebelah sana itu pantai lain tuh itu kalau nggak salah Wisma perusahaan Asahimas asik ya bisa buat foto-foto ya dari batu-batu ini asik nih jam 2 lewat tuh buat santanya lihat ini wisata ininya nih buat keluarganya santanya nanti dari sini kita akan ke kanan sana yang tempat moto-motonya yang tempatnya tuh biar sewaan bahan sewaan wisata air tuh oke wuhh suasananya tuh jadi ini rembaga perahu disini nih wuhh enak ya asik nih kapalnya bisa disewa nih buat mancing nih buat jalan-jalan ini kalau nggak salah dua atau tiga kalinya saya nge-review disini wuhh nanti kita akan jalan-jalan kesana tuh sana tempat foto-fotonya disana nanti iya kita akan lanjut kesana ini yang tadi kita lihat nih warusan nih tuh tempat anak-anak main tuh main air yang asik tuh oke kita akan lanjut jadi ini yang tahu cuman orang-orang lokal nih orang Anyer orang Cilegon orang Serang biasanya di luar-luar itu pada nggak tahu karena memang nggak ada pelangnya mudah-mudahan jadi cukup tahu nih karena ini memang dibuka untuk umum nih kira-kira bisa main layangan ini yang mana main layangan enak anginnya pas kalau main layangan main layangan tuh ini kalau sore banyak yang foto-foto disini karena posisinya memang bagus banget buat kira-kira ini agak curam nih pelan-pelan disini enak nih buat berenang tapi nggak boleh traveler karena takutnya kejepit sama kapal laut ya oke nih sebelah kanan ini tempat mancing juga nih tuh mancing tuh kapalnya kapal mancing cukup panas nih cuacanya kalau udah masuk musim panas di cerah jadi musim panas ini memang cocoknya kita wisata ke pantai nih jadi kalau di sebelah belakang kita tadi itu daerah buat keluarga main air kalau sekarang yang sedang kita kunjungin ini dan kita nujuh ke sana nih traveler ini khusus buat anak-anak muda nih karena memang viewnya bagus buat foto-foto bentar ya tuh saya lihatin lagi kalau anda mau mancing juga bisa disini lihat tuh airnya hijau bagus ini pantainya yang paling deket juga paling jaraknya sekitar 2 km ya perkiraan saya dari Masjid Agung Anyer dulu bekas hotel mewah tapi udah sekitar 20 tahun lalu udah nggak aktif Green Hotel namanya bagus banget sayang ya kalau misalnya punya dana bisa dihidupin lagi nih jadi villa jadi hotel tuh nanti sebentar nih traveler kita akan kesana nanti ya tuh disana tuh ada bekas hotel-hotelnya nanti ada villa-villanya enak lah kalau merenang tapi udah nggak aktif kalau merenangnya oke ini kalau sore rame disini di weekday juga rame karena biasanya orang-orang dari sekitar kota Cilogon Serang pada kesini kalau hari biasa weekday buat sekedar foto-foto bikin konten ini kalau malam banyak piting kita sampai tempat santanya tuh udah di paling ujung tuh ini hijau lagi air ini enak ya sebelah sini memang asyik ini buat santai ini kita akan ke sebelah sana nanti nih mesti balik lagi nih mesti balik lagi nih iya maksudnya selesai di sebelah sini lebih ateng lebih anak santai ya kita akan kembali lagi nanti ke sebelah kiri kita yang sebelah sini karena sebelah sini tuh lewatnya harus dari sebelah sana sebelah kiri kita akan ke sana ya nanti traveler kita udah kembali lagi ke parkiran sekarang kita akan lusuri sisi sebelah kiri pikirannya ya pikir mobilnya banyak kita lihat sebelah sini lagi jadi kita dari sana lusuri sekarang ke kiri ya coba kita lihat nanti tuh cukup rame ada saung-saungnya juga santai lumayan rame ya masih siang tuh asik nih suasananya ini ada bekas pilanya tuh ada tulisannya sudah rapuh jangan di bawah bahaya disini juga banyak yang bancakan tuh ngampar sana juga bekas bangunan ya tapi kita gak kesana karena udah rapuh kelihatannya nah ini jalan tembus ke yang satu lagi tadi jalannya setapak tempatnya cukup luas memang kita bisa telusurin banyak jalan biasanya para pemancing disini tuh mancing buat mancing nombak nyari ikan yang hobi-hobi ini juga masih area pilanya ya wame tuh lihat nah disini juga buka santai enak nah tadi kita dari sana tuh dari sebelah sana terus karena untuk kesini beda lokasi jadi kita harus nyebrang dulu kesini oke kita akan telusurin sebelah kiri kita nih memang kawasan pilanya nih udah lama gak dipakai makanya udah tumbuh hutan ini dia asik ya ini rekomendasi ya parkir motor cuma 10 ribu rupiah parkir mobil cuma 30 ribu rupiah asik tapi disini nih buat mancing buat santai ini bekas kapal-kapalnya sayang amat ya gak kepakai tuh ini juga bisa masuk dari sana tuh nah ini kita keluar nih dia masih ada pasir-pasirnya tuh bekasnya nah di sebelah kiri kita ini Anyer Wonderland nih Anyer Wonderland pernah saya review juga di bulan Desember pertama kali buka nah ini juga asik buat berenang nih tapi agak kenceng disini ombaknya dibanding sebelah kanan kita tadi kita akan kesana nih traveler jadi ini salah satu pantai recommended menurut saya di Anyer dan gak banyak yang tau selain orang luar eh selain orang lokal jadi mudah-mudahan dengan video ini semakin banyak orang tau karena lokasinya paling deket cuma 2 km dari Masjid Agung yang kedua murah motor hanya 10 ribu rupiah mobil hanya 30 ribu rupiah dan wisatanya bagus bukan cuman pantai tapi bisa buat santai-santai buat foto-foto jadi disini biasanya banyak anak muda kalau sebelah kiri kalau keluarga-keluarga tadi di sebelah kanan nah ini ya ini bekas termaganya juga ini ini kapal-kapalnya tuh pas apa-kapalnya jadi recommended banget nih jadi udah berapa kali juga saya review kesini kalau gak salah ketiga kali atau keberapa kali lupa saya udah terlalu banyak pantai yang saya review di Anyer ini juga buat mancing mancing karang dan kita tadi udah ke sebelah sana kita sebelah sana dan memang buat foto-foto buat santai enak ke sebelah sana kita akan ujung coba kita lihat ya suasananya itu dari tampak kejauhan tuh Anyer Wonderland semakin diperbanyak tuh warna wisatanya ini cukup ramai di sebelah sana kelihatan samar-samar itu menara mercusuar tuh menara mercusuar oke kita akan lihat sebelah kiri nih nah ini kiriannya ujungnya nih tuh airnya masih hijau itu banyak tiram tuh kalau kita kelihat kurang tiram mantep nih asyik ya tuh kita lihat dari kejauhan lagi banyak yang santai banyak foto-foto banyak yang mancing oke oke kita lewat dulu mumpang-mumpang lewat ya mumpang lewat sorry sorry ujung ujung terus mancing dapat tak belum mancing karang ikan karang paling ujungnya disini tempat tempat mancing nah itu tempat tadi markiri disana tuh nah tadi kita udah lewatin situ semua itu lembaga kapalnya oke kita lihat juga semua nih ini suasana di bulan Juli itu 2024 gitu ya tuh masih kebetulan sedang main snorkeling bisa nih kita main-main air ya kita kelilingin semua abis nih semua lewat lagi numpang lewat lagi ya udah semua ini sayang banget nih kapalnya nih gak kepake nih ini kalau diperbaikin bisa kan ya oke gitu aja traveler review langsung dari Pantai Green Hotel yang ada di kawasan wisata Pantai Anyer Kabupaten Serang Provinsi Banten Indonesia ini pantai recommended karena jaraknya deket tiket masuknya murah dan view-nya the best cocok buat keluarga bersama temen-temen bisa rombongan juga kesini oke saya doakan anda semua selamat dan sehat beragia dan berhubung keahlian dari Allah SWT dan rezikinya halal banyak berlimpah ruah amin ya robbal alamin semoga menghibur dan menambah wawasan anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan menambah wabarakatuh muka dan menambah wabarakatuh ���omban selamat menikmati selamat menikmati